Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman ketemu lagi dengan kami channel YouTube kebun Zuhdan nah biasanya per satu minggu per dua minggu atau perbulan kita selalu review teman-teman ya perkembangan setiap tanaman kita ya terutama yang memang sedang berbunga atau berbuah teman-teman jadi kebetulan kita apa ya biar tahu level perkembangannya ya Nah kebetulan kemarin ada juga mangga kiwce tapi biasa teman-teman ya kalau mangga itu biasanya kalau udah berbunga minimal berbunga itu cepat sekali lakunya teman-teman berbeda dengan kristal ya kristal pun sama sih sebenarnya cuman memang ini jumbo banget teman-teman ya ini jumbo banget teman-teman bisa lihat dan lumayan teman-teman kalau udah dipot usianya hampir dua tahun lebih jadi teman-teman bisa lihat prosesnya ini panjang sekali jadi mohon maaf kalau kemarin kemudian Pak saya nyari batang suwi mikpala yang sudah besar nah begitu saya kasih yang ini waduh gede banget gitu subur banget rindang banget gitu ya ini hampir dua setengah tahun lebih teman-teman jadi wajar kalau kemudian dari batang kecil sekali teman-teman dari batang yang sangat kecil saya apa namanya saya rawat ini kemudian sudah berbuah berapa dua sampai tiga kali kemudian sempat kita cangkok nah dari cangkok itu ke proses buah-buah berikutnya memang agak lama ya karena harus pertumbuhan vegetatif dulu nah setelah vegetatifnya lancar baru kemudian tumbuh seperti ini teman-teman generatifnya muncul jadi teman-teman bisa lihat tolon buahnya satu dua tiga empat kemudian lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas kemudian 17 ini yang dalam bentuk buah ya teman-teman ya kalau yang bentuknya bakal bunga atau pentil ya banyak lagi jadi buahnya kurang lebih 15 sampai 17 dengan level di pot 50 dengan usia dua setengah tahun atau tiga tahun bisa enggak istilahnya jadi semua analisa saya jadi kenapa pertama karena usianya itu memang benar-benar udah mateng 2 tahun teman-teman ya 2 tahun lebih ya kemudian rantengnya batangnya itu banyak sekali rantingnya batangnya banyak banget nah berikutnya adalah dari sini ini ada empat teman-teman ya 1 2 3 4 luar biasa kemudian muncul tunas-tunas baru lagi nih teman-teman nah ini sambil kita rapikan ya kalau ini kayaknya enggak mungkin nah kalau ini masih mungkin karena kesini ini ketengah kita potek aja dulu ini kita potek jadi kenapa sih kemudian harus tujuan dipotek jadi kalau ketika dipotek Hai itu Hai si ranting tersebut itu tidak akan panjang teman-teman tidak akan panjang tapi dia sini akan cepat besar yang harusnya nutrisinya panjang gitu akhirnya dipaksa untuk membentuk biar batang atau biar ranting biar pohon ini besar kemudian perakarannya juga jauh nanti akan lebih kuat teman-teman seperti itu jadi banyak-banyak hal lain ya kemudian ini ini ada tenas air kita potek ini kita potek teman-teman kemudian ini kita potek ujungnya tujuannya agar rantingnya itu banyak ini nanti kesini kita potek dulu nanti kita lihat perkembangannya seperti apa nah jadi ini rindang banget teman-teman hampir seperti bonsai seperti beringin ya nah ini kita potek-potekin jadi tujuannya itu tadi udah saya sebutkan ya Nah ada juga sih beberapa tunas air yang memang kita buang ya yang memang kita buang nah ini kita potek kemudian apa ya rontoknya boleh saya katakan jarang tidak seperti yang lainnya sering rontok dan sebagainya kenapa kemudian rontoknya jarang pertama karena usianya rontoknya itu memang udah matang teman-teman di atas dua tahun kemudian potnya juga 50 kemudian media tanam atau nutrisinya juga terjaga sehingga apa ya nutrisi yang dibutuhkan sama batang sama pohon sama daun sama bakal buah itu tercukupi nah nanti baru kita akan bahas mengenai perlukah kemudian di apa ya bisa dikurangi calon buahnya nanti oke ya teman-teman ya nanti ini nah ini kita kita potek lagi nah Sepira sih sudah dipotek semua ya Oh ini ujungnya nah ini belum karena ini ada bawah lebih aman lagi teman-teman kalau misalkan bakal buah tersebut itu ada di batang nah itu fase berikutnya jadi fase saat ini memang buahnya rata-rata masih di ujung nah ada kemungkinan bahwa buahnya itu nanti tidak terlalu besar kalau buahnya di ujung teman-teman jadi kalau buahnya nanti dari pang dari batang nah kemungkinan besar buahnya akan besar jadi buah terbesar saat ini ini teman-teman dia hanya satu dalam satu rantingan biasanya dua ini dia hanya satu ini beda ranting ya tidak ranting jadi ini aman lah kemudian yang di atas nah ini masih sama-sama bagus teman-teman sambil kita potekin calon tonas barunya oke jadi enaknya disini rata-rata tunggal teman-teman nah buahnya itu tunggal kalau umumnya kan rata-rata berpasangan nah ini rata-rata tunggal tunggal yang yang berdua hanya ini saja sama ini ada juga kemudian ini ada juga yang lainnya tunggal ini ada juga oke kemudian Ayo kita akan potek lagi nah baik seperti ini apa ya kalau teman-teman misalkan langsung melihat ini yang ada memang rindang sekali rindun sekali itu jadi kesimpulannya biasanya seperti itu ini masih ada lagi ini karena ada bunganya ya nanti kita ini lagi nah oke jadi kondisi seperti ini itu kebutuhan terhadap nutrisi itu luar biasa banyak teman-teman jadi dengan bakal buah yang banyak kebutuhan nutrisinya pasti juga akan banyak nah ini ada yang rontok ini yang saya lihat rontok mungkin di awal-awal ya teman-teman dan kebetulan kebantu juga musim hujan jadi tambah subur lah tambah keren gitu ya dan pada saat-saat seperti ini memang KNO itu bener-bener dibutuhkan teman-teman ya untuk mencegah kerontokan ya jadi yang berbau-bau N dan sebagainya ya itu penting juga untuk postpone di kondisi seperti ini dalam proses generatif jadi menjaga nutrisi karena yang saya sampaikan tadi bahwa kebutuhan nutrisi dengan dipot itu luar biasa nah ini mungkin karena ini pengalaman pertama saya buahnya begitu banyak nanti tetap saya apa namanya saya bantu dengan KNO teman-teman ya nah saya dulu pernah jabu kristal merah buahnya banyak sekali gitu cuma karena nutrisinya hanya mengandalkan pupuk pandang pupuk kimianya belum dapat ya akhirnya agak repot juga tapi mudah-mudahan kali ini stok KNO nya ada jadi saya nanti kita pakai KNO juga untuk membantu proses apa ya pertumbuhan generatifnya teman-teman oke baik saya kira itu saja ya review tentang tabu lampot jambu suwi mikpala yang buahnya tadi 15-17an belum bunganya juga dan kemungkinan nanti akan tetap kita pertahankan teman-teman ya kecuali yang memang rontok secara natural baik selamat mencoba salam dari kami tabu lampot kebun zuhdan selamat menikmati